Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan di mana pun berada Saat ini gagal bayar, pinjol baik legal maupun ini gagal Ojo kendor, sama-sama kita katakan Ojo kendor, jangan panah kendor semangat Itu hanya ancaman online, hanya via online Ini pinjol kawan, pinjaman online Apapun namanya online Anda mulai mencari aplikasinya online Di ACC online, dicairkan online Nah, bayar pun online Pasti nagihnya online Nah, apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda risaukan? Tidak ada alasan Anda takut Kali ini saya akan bahas nih Modus atau cara-cara penagih terbaru Dari desek pinjol yang wajib Anda ketahui Biar Anda nggak mentalnya jatuh lagi ya Biar mentalnya terjaga utuh Yuk, simak baik-baik videonya Saya akan paparkan buat kalian PEMPE! PEMPE! Jaya! Jaya! Ojo! PEMO! Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel Youtube Channel membuat Anda makin tidak takut lagi menghadapi situasi gagal bayar Situasi gagal bayar Bagi Anda yang sering mantengin channel Youtube ini Adalah seperti suatu hal yang biasa saja Tidak ada sesuatu yang perlu diseriusin, ditakutkan Apalagi Anda sampai nggak bisa tidur Sampai nggak bisa istirahat, nggak bisa makan Nggak akan pernah terjadi Bagi kalian yang sering mantengin channel Youtube ini Insya Allah bisa tayang konsisten 3 kali sehari Untuk menemani situasi gagal bayar Anda Situasi gagal bayar adalah situasi di mana Segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi Sesuatu yang tidak menentu Yang Anda pikir mereka tidak akan nagih Tiba-tiba sudah ada depan pintu rumah Anda Yang tadinya Anda pikir mereka akan nagih Ternyata tidak ada yang nagih Semua kemungkinan bisa terjadi Kita sama-sama belajar lah ya Sama-sama belajar mengatasi situasi ketakutan Anda Mengatasi takut itu kalau Anda bisa mengatasinya Bisa meminimalisirnya Bahkan bisa menghilangkan bahasa takut itu Itu benar-benar juara Berarti Anda benar-benar top ya Bisa mengusahai medan perang Karena situasi gagal bayar itu seperti perang kawan Perang psikologis Siapa yang menang? Ketika Anda yang ditembak Ditembak dalam artian Anda dikirimi pesan-pesan Nah seperti itu Anda bisa nggak mengatasi situasi Apakah Anda harus membalas pesan penagihan yang masuk Atau Anda abaikan Atau Anda menahan diri Dongkol kesel karena Anda cacimaki Di pesan WhatsApp atau di pesan SMS atau di email tersebut Nah tinggal bagaimana kita menyikapinya ya Nah kali ini Modus penagihan terbaru Cara penagihan terbaru dari Desi Pinjol Anda harus tahu, wajib tahu Biar selamat nantinya ke depannya Nah kalian simak ya videonya Tapi seperti biasa sebelum kita menonton Tayangan tersebut saya kupas, saya ulas buat kalian semua Saya mohon ya teman-teman semua Bantu support dan dukung channel Youtube ini Untuk maju dan berkembang Silahkan dengan cara di subscribe channel Jamal Official Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Atas video terbaru yang saya upload setiap harinya Ada tiga kali Ada siang, ada sore, ada malam hari Silahkan ditonton semua video-video berkualitas Video-video membangun mental ini Dan mudah-mudahan Anda semua terbebas dari rasa takut Anda tidak cukup hanya melihat Dan menonton video-video di channel Youtube ini Anda juga harus tergabung dalam satu komunitas Komunitas tersebut ada di grup Facebook Pagujiban Membasmi Pinjol Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Silahkan ya Anda jawab suruh pertanyaan Dia juga no lemin Tidak menjawab satu saja pertanyaan Mohon maaf, tidak bisa gabung Kalian yang ingin juga memiliki kaos PMP Pagujiban Membasmi Pinjol Nah, begini penampakannya Nah, bisa digunakan ketika desa datang Ada yang menggunakan ini ketika desa datang Desa langsung pulang Ada yang bilang Pak, ini mah kaos anti-dese namanya Gak apa-apa, silahkan saja Selama Anda merasa nyaman, aman Dan merasa percaya diri Ketika menggunakan, silahkan Saya tidak melarang ya Nah, ini juga bisa digunakan ketika kita kopdar Ada kopdar batch kelima Akan dilaksanakan tanggal 27 Januari 2024 Untuk info dan pengumuman lebih lanjut Ada di grup Facebook Silahkan, Anda lihat di sana ya Yang belum gabung, silahkan Gabung di grup Facebook Nah, teman-teman Untuk memesan kaos ini Silahkan, ini Anda bisa menghubungi nomor ini Ini nomor untuk memesan kaos Bukan konsultasi Bukan untuk sharing Ini admin pembelian kaos Gak bisa diajak-ajak sharing atau konsultasi ya Anda akan diabaikan atau dicoykin bahkan ya Nah, kawan-kawan yang sudah memiliki kaos ini Atau sudah memesannya Namun kaosnya masih dalam perjalanan Karena Anda sudah membelikan alamat detail ke admin saya Alamatnya sudah ada di database saya Di database admin saya Anda berhak untuk tergabung atau bergabung Di grup WhatsApp PMP Grup WA PMP yang saya asuh ya Otomatis Anda setelah membeli kaos ini Langsung dimasukkan oleh admin ke grup WA saya Bisa konsultasi dengan teman-teman di grup tersebut Atau kurang puas bisa langsung dengan saya Silahkan ya Oke, kawan-kawan Ada satu lagi nih Kaos motivasi Nah, bagi yang mau punya juga kaos motivasi Stop rapuh, yut tangguh, ojok kendor Keren Memotivasi sekali ya kalimatnya Untuk memilikinya istilahan Ini, kawan Nah, ya Oke, kawan-kawan Itu saja informasinya Sekarang saatnya kita nonton video ini Ini gaya-gaya terbaru Cara-cara terbaru Desai Pinjol Nagi Nah, kita lihat yuk Assalamualaikum, sahabat gagal bayarku Sekalian pernah ada yang dapat seperti ini Yang menyamar jadi kondar Pakai logikanya Kalau teman sendiri Pasti akan nanya Baik-baik ya Bukan maki-maki Seperti ini Ya, kita lihat Ini yang mengaku Temannya atau kontak daruratnya 0821-3690-75 7256 ya Maksud lu apa? Cantumin nomor gua Sebagai penanggung Jawab utang lu Lu yang minjam kok Gua yang diteleponin Terus bayar tuh Utang lu capek Gua Diteror terus Jangan kurang ajar lu ya Jadi Pesan ini dikirimkan Pia SMS ya Jadi mereka Atau pihak yang Mengirimkan pesan ini Mengaku sudah diteror oleh Para penagi Lu bayar Budu-budu Logikanya Kalau itu bener Nomor kondar Nomor kontak darurat Dari nasabah ini Yang diteror Yang disuruh bayar katanya Logikanya Kalau nomor kondar Pasti nomornya disep dong Bener gak? Logika kan? Nomor tersebut Nomor si pengirim ini Pasti disep Oleh nasabah tersebut Dan pasti ada Namanya siapa? Ya ini Kenal aja kagak? Nah ini adalah Modus ya Upaya-upaya yang mereka lakukan Para penagi ini Sekarang menyamar Sebagai kontak darurat Atau kontak yang ada Di handphone Anda Bisa jadi Mereka terus-menerus Melakukan itu Upaya-upaya seperti Untuk menakuti kalian Jadi seolah-olah Anda itu sekarang itu Lagi bersitagang Atau berseteru Dengan kontak darurat Anda Atau teman kalian Padahal itu bukan teman Itu temannya para dese Dese-dese yang lagi iseng Kali aja Ketika ditakuti seperti ini Anda langsung bayar Itu Yang ingin mereka sampaikan Mudah kan ditebak Jadi kalau Anda mendapatkan Pesan tiba-tiba Di SMS Atau di WA ya Misalnya di SMS Seperti tadi ya Buru-buru lo bayar Gue gak mau diteror terus Ya kenapa? Lo yang minjem Gue yang diteror Pasti itu bahasanya Akan mirip-mirip seperti itu Kalau Anda mendapati Atau menjumpai Kiriman seperti ini Artinya Anda sedang dibohongi Anda sedang dibodohi Oleh mereka Itu komplotan mereka Komplotan para penagi Atau dese-dese ini Sengaja Mereka punya nomor banyak Mudah Mereka untuk mendapatkan Nomor-nomor baru Makanya mereka akan melakukan Upaya-upaya Seperti ini Membohongi kalian Yang mengaku Sebagai kontak darurat Anda Agar Anda menyelesaikan Tunggakan yang saat ini Belum dibayarkan Mudah Tinggal Anda Tidak usah takut Tadi juga sebenarnya Tidak usah takut Sampai ini hanya mengumumkan Dan ini hanya sharing saja Agar kawan-kawan lain Yang mendapati hal serupa Chatting-chatting seperti itu Untuk tidak lagi Ada rasa takut Untuk tidak kaget Menjumpai pesan-pesan Seperti itu Jadi Kalau Anda menjumpai pesan yang sama Atau model-modelnya mirip Seperti ini Gue yakin ya Abaikan Ini adalah upaya mereka Ini sengaja Mereka lagi nyamar 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 sebagai kondar Nyamar sebagai kontak Di handphone Anda Lagian Ya Seperti tadi saya bilang Kalau benar Dia itu kondar Kontak darurat Atau teman Anda Sudah dipastikan Anda Set nomornya Anda sudah punya nomornya Ya lucu Kadang-kadang Mereka kalau buat sesuatu itu Tidak pakai ini Logikanya tidak nyambung Ya susah sih Kalau sudah tidak punya akal Ya kayak gitu Bisa hanya cuma ngomong Ngomong doang Di WA Ngomong doang Di SMS Ya ngakut-nakutin Ngancam-ngancam Ya memang seperti itu Kemampuan mereka hanya sebatas itu Yang lainnya nggak ada Mereka itu hanya ditugaskan Untuk nakutin Agar nasabah segala bayar Karena mereka nggak peduli Cara-cara yang mereka tempuh Mau itu Cara-cara yang paling halus Paling kasar Mau menabrak aturan sekalipun Mereka sudah tidak mikirin Hal seperti itu Yang mereka pikirkan Saat ini Gimana caranya Membuat Anda bayar Lalu setelah Anda bayar Itu struk bayar Atau bukti bayarnya Dikirimkan ke mereka Dan mereka Setorkan ke bosnya Dan mereka Gajian Itu aja sih Nggak ada yang lain So Apa yang Anda takutkan Nggak usah takut Ya Ini hanya upaya mereka Untuk membuat Anda takut Untuk menyamar Seolah-olah mereka adalah Kontak darurat Padahal bukan Oke Kawan-kawan Saya yakin kalian sudah paham Ya Seperti biasa Saya mau feedback terbaik Dari kalian semua Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan segala macam Ancaman teror Yang saat ini terjadi Karena Anda sudah paham Karena itu adalah Bagian dari resiko Yang harus Anda terima Resiko ketika kita Gagal bayar dalam Pinjaman online Sesuatunya tentu Via online Akan membuat Anda Risih dan resah Dengan online Dengan SMS Dengan WhatsApp Dengan email Dan segala macam Kiriman via online Paham? Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa ya Subscribe Jaman Official Pro Oke? Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Dan di like Di share Dan di komen Terima kasih Sampai jumpa Ada di akhir video Saya kasih kesimpulan Buat kalian ya Jadi kalau Anda Menjumpai Pesan-pesan Baik itu melalui WhatsApp Melalui SMS Melalui email Pesan-pesan media sosial lainnya Ya bahwa Anda Harus segera bayar Ini kenapa Gue yang diteror Lo yang minjem Gue yang diteror Jadi seolah-olah Itu adalah teman kalian Logikanya Kalau teman Anda Pastinya akan Disapp nomornya Dan Anda akan tahu Itu siapa yang mengungi Anda Ini tiba-tiba Ada nomor asing Ngaku Sebagai teman Yang diganggu Katanya Teman Anda yang diganggu Seperti itu kawan Itulah yang terjadi Apapun akan mereka lakukan Apapun caranya akan mereka tempuh Untuk membuat Anda takut Lalu Anda bayar Setelah Anda bayar Bukti bayarnya Anda kasihkan ke mereka Di foto Dikirimkan ke mereka Senang mereka Sudah gajianlah mereka Usai sudah Cara-cara mereka itu ya Dan akhirnya Kalau kalian Kalau kalian merespon Dengan takut Kalau kalian sudah Menerima pesan ini Anda takut Lalu Anda bayar Maka cara-cara Seperti ini Akan terus dilakukan Akan terus menerus Dan ini menjadi Habit bagi mereka Menjadi suatu kebiasaan Bagi mereka Bahwa menakuti Seperti ini Cara terbaik Dan akhirnya Akan terus Menerus dilanjutkan Dan Dijumpai oleh Kawan-kawan sosial kita Lainnya disana Yang belum mengetahui Video ini Sebarkan video ini Semoga menjadi Kebaikan buat kalian Karena menyebarkan Terbaru untuk mereka Cara-cara seperti ini Biar mereka tahu Biar mereka tidak lagi Ada rasa takut Paham ya Oke itu saja Yang mau saya sampaikan Terima kasih yang sudah menonton Dari awal pertengahan sampai akhir Saya doakan kalian semua Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah sembuhkan Dan pulihkan Dari sakit kalian Allah sehatkan kembali Yang saat ini sedang berikhtiar Semoga Allah mudahkan Allah berikan kemudahan Kelancaran Atas setiap aktivitas kalian semua Dan Allah jauhkan Dari bahaya Dan malapetaka Yang akan menimpa anda semua Amin Ya Rabbah Itu saja yang mau saya bawakan Terima kasih Robana Atina Vidunia sana Wapila akhir Wakti inaja benar Wa'allahu mu'afiq Ilak wa'amitorik Wa'bila hitopiq wa'idayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo